Putri muda penguasa Korea Utara Kim Jong-un disebut-sebut menjadi ahli waris kuat tahta ayahnya. Hal ini diungkap badan mata-mata Korea Selatan yang melihat bagaimana Kim Jong-un memperlakukan anaknya yang bernama Kim Joo-ae tersebut. Namun, ada perdebatan dan spekulasi sejak anak berusia 10 tahun itu kali pertama diperkenalkan di depan publik pada November 2022 lalu. Saat itu Kim Joo diajak untuk menyaksikan peluncuran uji coba rudal jarak jauh bersama ayahnya. Dilansir dari Guardian, sejak saat itu Kim Joo-ae menemani Kim Jong-un ke berbagai acara publik. Media pemerintah menyebutnya sebagai anak yang paling dicintai atau dihormati oleh pemimpin Korea Utara itu. Mereka juga merilis rekaman dan foto-foto yang membuktikan peningkatan posisi politiknya dan kedekatannya dengan sang ayah. Badan mata-mata utama Korea Selatan yakni Badan Intelijen Nasional atau NIS membuat penilaian tentang peran masa depan dengan mengutip analisis komprehensif tentang kegiatan publik dan protokol negara yang diberikan kepadanya. Saat itu, seorang jenderal senior berlutut dan berbisik kepadanya ketika dia bertepuk tangan saat menyaksikan parade militer di tribun VIP pada September lalu. Dia dipoto berdiri di depan ayahnya pada suatu saat selama kunjungan ke Markas Besar Angkatan Udara pada bulan November. Keduanya mengenakan kacamata hitam dan jaket kulit panjang. Dalam sebuah perayaan malam tahun baru di Stadion Pyongyang yang penuh sesak pada hari Minggu, Kim Jong-un mencium pipinya dan dia melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Sebagian besar adegan ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan di Korea Utara, di mana Kim memiliki pengikut yang kuat dan setia yang memperlakukannya seperti dewa. Oleh sebab itu, Kim Jue tampaknya menempati posisi sangat istimewa di depan ayahnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!